Hai Oke Halo YouTube selamat datang kembali dengan Mangebi disini beberapa hari kemarin sangat ingin sekali menampilkan kepada kalian dengan membawa Rider satu ini yaitu Alec Range dari tim LCR Honda ya salah satu kenapa kok saya pengen banget pakai Alec Range terus dalam match gitu itu satu strippingnya dari dulu aku suka banget ya dari zaman suka nontonin potres lokal itu kalau ada motor yang bersponsor Castro itu mesti keren Castro Kalpet terus ini sebelum aku mengenali demikian demikian itu bagus juga tapi enggak begitu keren juga dengan Castro kalau strippingnya Castro itu keren banget itu menurut gue itu menurut versi pribadi ya Oke kita ngomongin soal Alec Range ya jadi Alec Range ini untuk bisa menaklukan RC211 V RC sorry RC213 V bukan 211 itu dia harus berlatih sangat keras dia harus berlatih untuk mengendarai motor 1000 cc gitu ya supaya bisa lebih enteng untuk bisa menaklukkan daripada 213 V terbukti dia mempunyai catatan waktu yang cukup bagus ya dari beberapa pembalap LCR Castro yang di kontrak sebelumnya jadi Alec Range ini salah satu pembalap yang termasuk sukses untuk bisa mencapai mencapai abad istilahnya performa yang bagus untuk membawa motor daripada RC213 yang disetting oleh tim RCR ya oke Alec Range mengungkapkan perkenalan dengan motor MotoGP baru dengan RC213 di tes MotoGP Valencia 2020 kemarin itu banyak yang harus dilakukan itu loh MotoGP di tahun ini itu benar-benar ditambil betul tiga ini ya itu benar-benar beda dengan MotoGP yang sebelumnya jadi dia itu harus banyak dilatih karena ya itu tadi kita ngomongin soal berbagai macam kemungkinan yang paling mencolok dari luar biasa kemarin itu kan aero jadi para memparah mekanik sorry bukan mekanik sih pengembang untuk harap pengembang itu juga fokus pada sisi kemarin beses-besesnya di bagian mesin tiba-tiba udah mendekati hari H8 sekarang kita pada ngomongin ini ke semua apa sekarang ngomongin soal aerodinamika jadi aerodinamika kayaknya lebih utama tuh untuk berisal ini terus diantaranya latihan fisik dan banyak latihan naik motor Honda demi beradaptasi dengan motor motor yang akan dipenanginya pada es ini terbukti ya dalam sesi latihan resminya yaitu mampu mencatat waktu yang menurut gue itu cukup bagus sekali walaupun dia nggak bisa masuk tiga besar tapi dia mau masuk di sepuluh besarnya setan waktu baru-baru ini gitu tak berseram pengolah sekuat Honda Daryl sudah latihan naik motor CBR seribu RR ya di sirkut Valencia ini yang di tahun kemarin di tahun 2022 kemarin yang waktu sesi latihan resmi di Valencia kita yang waktu itu jadi yaitu lagi langsung seribu RR nya karena untuk bisa beradaptasi dengan motornya di hari di sini salah satunya dan apa Alec di sini juga kolektor jauh dibuat dulu yang waktu mau meninggalkan ini aja dia minta kenangan-kenangan dari tim Suzuki yaitu motor yang dikenanginya tapi nggak dikasih alasannya ini itu ini itu ya karena ya pilot dan nggak bisa ngasih gratis kalau mau beli di nah seperti itu ini jadi Alec sini langsung nyobain motor CBR seribu RR guys untuk latihannya sebagai info ya moto CBR seribu RR bekal seribu CC konfigurasi mesin yang lainnya empat merupakan motor produksi masalah yang juga jadi basis motor balap Honda di ajang SPK Hai lantaran masih ada larangan pembalap reguler MotoGP latihan dengan MotoGP di luar jadwal tes Oh ini agar kita yang lama pembalap untuk juga lebih latihan dengan lintasan motor produksi masing-masing flek-flek masih standar atau tidak berdua dimatikan setelah tapi alecres ini mempunyai kalau aku bilang sih kecerdasan cukup bagus ya terbukti tapi di tahun 2022 kemarin yaitu mampu kayak semacam ngakali balapan itu beberapa kali dia keluar masuk-keluar masuk walaupun ada di posisi berapa dia bisa masuk dengan motor yang notabene kalaupun Suzuki itu benar-benar terlantaran bagus dan dulu kalau beroperasi bakal ngelirik ya kalau lari ke Suzuki karena aku masih lebih kalau enggak salah satu yang tidak diprioritas eh kalau satu yang tidak dilirik oleh oleh minerasi dulu itu kalau nggak salah kalau generasi itu hanya melirik dua tempat di mana kalau enggak di dekatin yang mahal ke itu Suzuki itu enggak jadi prioritas waktu itu Suzuki masih belum hukang ya masih ada di jalan-jalan baru-baru 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 Hai nah CC 800 kalau nggak saya yang CC 800 nih saya masih belum hukang waktu itu eh pembalap-membalap yang masuk ke Suzuki itu bukan karena motor benar-benar karena motor tapi memang benar-benar punya banyak potensi mampu mengambil potensi yang bagus-bagus tapi beberapa pembalap bolanya seperti finales itu kan bagus waktu masuk ke Yamaha hanya gara-gara finales temperamentnya yang nggak bisa terkontrol dan waktu itu juga settingan nggak enak membuat dia harus jengkang keluar dari ini ya dari Yamaha dan akhirnya diterima oleh tim Aprilia di Aprilia sendiri ini dia mulai kayak nggak terlalu keluar-keluar dan enggak terlalu bisa berkata tapi mungkin ada peluang juga nanti tapi di sisi lain dari tim RNF itu mempunyai Fernandes gitu loh yang dimana dia tukangnya cocok dengan tim Aprilia yang sekarang motor Aprilia sekarang yang tertimbang menggunakan eh apa ya kalau yang mahal ini tadi Fernandes ini mempunyai catatan waktu yang terbaru ini cukup bagus juga menurutku versi ke yang itu cukup bagus dan ada potensi-potensi yang nantinya bakal menyilipkan para pembalap-pembalap yang sering melalui-lalang di 10 besar gitu loh nantinya itu bakalan ini terus belum lagi tim gas-gas yang enggak bisa disepiliin walaupun pola Spargaro karirnya enggak bagus-bagus amat waktu di Repsol Honda tapi di sesi ini sesi latihan tetap waktunya yang mulai berbeda masuk di APM kalau dibandingin ya dibandingin Portimao tahun 2020 kemarin itu cepetan waktu pola Spargaro waktu ada di Repsol dengan di tim gas-gas yang menggunakan KTM yang sekarang itu kayaknya dia mempunyai waktu yang cukup bagus itu yang ditangkap saat ini Oke untuk info-info sedikit udah segitu aja yang jelas ini nanti bakalan sangat menggunakan itu elektris dan kayaknya aku bakalan pegang beberapa pembalap seperti elektris, magma quest, tapi enggak bisa sekarang aku harus mengejagoin satu satu pembalap misalnya kalau dulu memang iya yang BN1 paling menerusi karena dia udah pensiun sekarang udah enggak ada selera untuk ini tapi aku lebih suka sekarang itu menganalisa pembalap-pembalap yang enggak enggak begitu kesorot terus gitu kayak Fernandes terus saya kalau gitu ya lupa yang pokoknya pembalap-pembalap yang jarang kesorot itu nanti biasanya bakal mencuat tiba-tiba muncul kalau masalah yang Alec Marquez yang tapanya udah bagus memang sih dia bagus dalam mengendarai Dekati yang terbaru motor Dekati itu dan tiba-tiba mengendarai motor lamanya tapi palingan itu kayak gimana kalau aku bilang kayak stagnan di yang mungkin di pertengahan antara nomor posisi nomor lima empat enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas kayak waktu jaman 2022 bezaki sama Muka Marimu lah menurut gue ya nantinya kayaknya batalan kayak gitu lah kalau untuk Alec Marquez catatan terbaiknya untuk tim VR46 nya ini yang ada ininya guys apa-apa kayak ada peluang masuk di jajaran lima besar itu ada kayaknya entah antara bezaki dengan Luka Marimu atau kedua-duanya gitu karena kayaknya ada terobosan baru terus santai banget kalau dilihat dari iklannya aja santai banget gitu iklan ini ininya kemarin itu untuk tim dari VR46 jadi banyak banget nanti pembalap-pembalap ya aku sedikit prediksi akan membaik kita dari 23 ini kemarin untuk masalah peko bakna ya yang menjadi yang kecepat dalam sesuatu itu tidak tidak menghirankan karena Ducati sendiri sekarang keeps Island banyak nggak begitu rame-rame tapi hasilnya pasti banget dan banyak sekali salah satunya ada beberapa yang dimotor itu kelihatan tidak diekspos juga itu untuk apa fungsinya itu dilakukan oleh tim Ducati Oke kita masuk ke balapan ini kita bisa lihat di sini mark-mark West sekarang menjadi memang pertama dan ini ada senjata di posisi kedua Aispar Gare dan di posisi ketiga kalau diatasnya Alec Reyes ada Jack Miller dan Dredbeer sejati dari tim KTM semoga kalian suka dengan hiburan hari ini dan selamat beragam kita semua dengan crowd applauding them let's take the opportunity to watch this both